Terima kasih Kau Bapak yang mengasihiku Kuasamu memulikanku Hatiku baru kau berikan Untukku dapat melihat Rencanamu indah bagiku Kau ada di setiap jalanku Hatiku haus dan lapar Akan engkau Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Kau lah yang ku pandang Selama hidupku Mengasihimu Memuliakanmu Bapak dan Rajaku Kau Bapak yang mengasihiku Kuasamu Kuasamu Memulikanku Hati yang baru kau berikan Untukku dapat melihat Rencanamu Rencanamu indah bagiku Kau ada di setiap jalanku Hati yang haus dan lapar Akan engkau Akan engkau Oh Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Kebenaranmu Itu bagianku Itu bagianku Kau lah yang ku pandang Selama hidupku Mengasihimu, membuliakamu, Bapak dan Rajaku Kau lah segalanya di dalam hidupku Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku Kau lah yang kupandang selama hidupku Mengasihimu, membuliakamu Mengasihimu, membuliakamu Mengasihimu, membuliakamu Bapak dan Rajaku Shalom Bajernation Dimanapun kalian berada saat ini Bersyukur banget ya kita bisa kembali bersama-sama beribadah Kita boleh bersama-sama dengarkan firman Tuhan Belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan Saya percaya setiap kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita beribadah Itu merupakan kesempatan yang besar Anugerah yang besar Oleh karena itu yuk gunakan beberapa menit ke depan Untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan Berikan telinga, hati, pikiran kita Untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan Supaya setelah kita selesai dari beribadah Kita sama-sama diperbarui jadi anak-anak muda Yang terus diperbarui Yang terus serupa dengan firman Tuhan Nah sebelum kita dengarkan firman Tuhan Yuk sama-sama kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan Untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama kembali Beribadah di hadapan Tuhan Bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan Tuhan berbicara latas setiap kami pagi hari ini Karena kami mau untuk mendengar kebenaran firman Tuhan lebih lagi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan hadir di tengah-tengah kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah teman-teman Bigeration masih ingat gak Kira-kira minggu lalu Kita belajar firman Tuhan tentang apa Nah kalau teman-teman semua ingat Kita hari minggu kemarin Belajar tentang peran kita dalam keluarga Terkhusus menghormati orang tua Masih ingat gak Tiga poin yang disampaikan sama Pastor Varens Yang pertama adalah tentang menghormati orang tua Lalu mentaati orang tua Dan menerima mereka apa adanya Kira-kira teman-teman udah lakuin belum seminggu ini Kalau belum Yuk sama-sama kita belajar Untuk terus mengendalikan diri Untuk mentaati mereka Menghormati mereka Dan menerima orang tua kita Apa adanya mereka Nah sambil kita terus belajar Untuk melakukannya Kita mau belajar lagi tentang Peran kita dalam keluarga Kali ini adalah tentang mengasihi Nah hal tentang mengasihi ini Mungkin sering banget kita denger Baik itu di sekolah Di gereja Di renungan-renungan harian Atau dimanapun lah Teman-teman bisa dengerin renungan Pasti udah sering banget dengerin Tentang mengasihi Tentang kasih Tentang saling Menasehati Tentang saling menerima apa adanya Pasti udah sering banget kita denger Tapi saya percaya Ketika kita mau terus belajar Kebenaran firman Tuhan Maka akan selalu ada sesuatu yang baru Yang kita bisa pelajari Terkhusus hari ini teman-teman Kita mau lebih lagi belajar Tentang peran kita dalam keluarga Yaitu mengasihi Khususnya untuk keluarga kita Atau kepada orang-orang Di dalam rumah kita Ada papa Ada mama Ada cici Ada koko Dan mungkin ada anggota-anggota keluarga lainnya Gimana sih kita bisa mengasihi mereka Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Kenapa topik ini diangkat teman-teman Karena Mengingat pandemi Yang masih kita alami sampai sekarang Membuat kita banyak waktu untuk di rumah aja Dan membuat kita juga Banyak berkomunikasi dengan orang-orang rumah Dan saya percaya Sewaktu teman-teman ada di rumah Berkomunikasi dengan anggota keluarga kita Dengan waktu yang lebih sering dari sebelum pandemi Pasti teman-teman juga mengalami konflik-konflik Di tengah-tengah keluarga kalian Karena seringnya berkomunikasi Seringnya bertemu Jadi kita makin banyak slack Makin banyak konflik Makin banyak tahu juga Kelemahan Kekurangan Kelebihan orang tua Cici koko kita Dan itu yang seringkali Membuat kita jadi sebel Membuat kita jadi kecewa Membuat kita jadi Rasanya pengen marah Ketika tahu hal-hal yang mengecewakan Yang kita lihat dari keluarga kita Sosok orang tua kita Atau cici koko kita Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama Sekali lagi tentang Peran kita di dalam keluarga Yaitu mengasihi Nah di generation Terlebih dulu kita mau lihat Ada satu tokoh alkitab Yang dia juga pernah mengalami konflik Dengan saudara-saudaranya Dan kita mau belajar dari tokoh ini Bagaimana caranya dia mengendalikan dirinya Untuk tetap mengasihi saudara-saudaranya Yang mengecewakan dia Bahkan menyakitkan Untuk dia pada waktu itu Tokoh ini adalah Yusuf Tokoh yang mungkin gak asing lagi Buat teman-teman dari sekolah minggu Kita udah denger kisah tentang Yusuf ini Gimana Tuhan Memproses kehidupannya Sampai dia diangkat tinggi Dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang Dan hari ini kita mau sama-sama belajar Tentang kisah Yusuf ini Yuk sama-sama kita baca alkitab kita Kita sama-sama buka alkitab kita bersama-sama Di dalam kejadian pasalnya yang ke-37 Ayatnya yang ke-4 Ini adalah awal mula Bagaimana Yusuf mengalami konflik Dengan saudara-saudaranya Yuk kita baca kejadian 37 ayat 4 Di sini dikatakan Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya Bahwa ayahnya lebih mengasih Yusuf Dari semua saudaranya Maka bencilah mereka itu kepadanya Dan tidak mau menyapanya dengan ramah Nah ini adalah Awal mula konflik yang terjadi Antara Yusuf dengan saudara-saudaranya Jadi saudara-saudaranya ini Perasa iri teman-teman Karena Yusuf ini sangat dikasihi Oleh bapaknya pada waktu itu Ditegaskan lagi di ayatnya ke-11 Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya Akhirnya teman-teman kita tahu bahwa Iri hati yang muncul dalam diri seluruh Saudara-saudaranya Yusuf pada waktu itu Memuncak Akhirnya membuat mereka berencana untuk membunuh Yusuf Itu semua ada di kejadian 37 ayat 18 Disini dikatakan Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka Tetapi sebelum ia dekat pada mereka Ia disini adalah Yusuf Mereka telah bermufakat Mencari daya upaya untuk membunuhnya Wah teman-teman Disini mulai adanya konflik Antara Yusuf dengan saudara-saudaranya Jadi saudara-saudaranya ini mulai berencana Untuk bagaimana caranya supaya Yusuf ini terbunuh dan mati Bahkan di ayat 20 Dikatakan disitu Sekarang marilah kita bunuh dia Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini Lalu kita katakan Seekor binatang buah setelah menerkamnya Dan kita akan lihat nanti Bagaimana jadinya mimpi itu Nah teman-teman Kalau kita bayangin nih sama-sama Kalau kalian punya saudara di rumah Ternyata saudara kalian itu berencana untuk membunuh kalian Berencana jahat Untuk supaya kalian mati terbunuh Gimana rasanya teman-teman Pasti kita akan marah Pasti kita akan kecewa Bahkan mungkin kita akan balik untuk membenci mereka Ya enggak teman-teman Bahkan teman-teman disini Yusuf ini Akhirnya gak jadi dibunuh Tapi jadinya malah dijual Jadi saudara-saudaranya ini memutuskan untuk menjual Yusuf Supaya mereka dapat untung Mereka dapat uang Seperti itu teman-teman Nah kita sama-sama taruh posisi kita Dalam posisi Yusuf pada saat itu Pasti kita akan merasa kecewa ketika lihat Sifat keluarga atau saudara kita yang seperti itu Yang berniat untuk mencelakakan kita Yang berniat untuk mengecewakan kita Secara manusia Pasti kita akan sebel Pasti kita akan kecewa Pasti kita akan mungkin bisa aja Kita akan balik membenci mereka teman-teman Tapi kita mau lihat teladan Yusuf disini Apa ternyata yang dilakukan Yusuf Setelah semua yang dilakukan saudara-saudaranya itu Kita mau lihat sama-sama Di dalam kejadian 41 Ayat 6 Disini dikatakan Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi Di negeri itu Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang Kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah Nah kita tahu ya teman-teman cerita ini Bahwa dari sekian lama proses Yusuf Akhirnya dia dijual kepada orang Ismail Dia akhirnya dijual lagi ke Potifar Dan akhirnya dia jadi tangan kepercayaan Dia juga sempat di penjara Tapi akhirnya Raja mengangkat dia menjadi tangan kepercayaannya Sampai akhirnya Yusuf ini dipercaya untuk mengelola seluruh bahan makanan yang ada di Mesir Sebagai persediaan makanan ketika nanti 7 tahun masa kekurangan atau kelaparan Nah teman-teman Nah disini adalah momennya teman-teman Dimana ternyata saudara-saudaranya Yusuf ini Gak tahu nih kalau akhirnya Yusuf ini diangkat menjadi tangan kepercayaan Raja Untuk mengelola bahan makanan Sehingga pada waktu itu Saudara-saudaranya Yusuf Datang kepada Yusuf untuk membeli bahan makanan Tanpa mengetahui bahwa itu adalah adik mereka yang dahulu mereka jual Nah disini kita melihat bahwa sebenarnya Yusuf ini memiliki kesempatan Untuk membalas kekecewaannya itu kepada saudara-saudaranya Karena dia sudah punya segalanya Dia sudah punya kekuasaan Bahkan mungkin kalau dia minta kepada Raja untuk menghukum saudara-saudaranya Mungkin aja Raja pada waktu itu akan mengabulkan permintaan Yusuf Karena Yusuf adalah anak kesayangan Tapi kita mau lihat bahwa ternyata Yusuf tidak menggunakan kekuasaannya itu Untuk membalas kekecewaannya Namun justru Yusuf ini Menggunakan kekuasaannya itu untuk menunjukkan kasihnya Kepada saudara-saudaranya Kita lihat sama-sama teman-teman Di dalam kejadian 45 ayat 1 dan 2 Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang Yang berdiri di dekatnya Lalu berserulah ia Surulah keluar semua orang dari sini Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf Ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya Setelah itu menangislah ia keras-keras Sehingga kedengaran kepada orang Mesir Dan kepada seisi istana Fir'aun Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Begeneration dimanapun berada Kita tahu dari cerita ini ternyata Sekali lagi Yusuf tidak menggunakan kekuasaannya Untuk balas sendam Untuk membalas kekecewaannya Tapi justru Yusuf mengaku kepada saudara-saudaranya Yusuf memeluk saudara-saudaranya Yusuf berkata bahwa Yusuf ini merindukan mereka Kalau teman-teman nanti bisa baca di rumah Teman-teman bisa baca kitabnya Bisa baca cerita ini lagi Yusuf mengatakan Yusuf sangat merindukan mereka Bahkan Yusuf ini memberikan hadiah Kepada saudara-saudaranya ini teman-teman Kita bisa melihat Bahwa Begitu dalamnya kekecewaan Yang Yusuf rasakan pada waktu itu Dia memilih untuk tidak membalas kekecewaan itu Namun justru dia memilih Untuk tetap mengasihi saudara-saudaranya Nah pertanyaannya teman-teman Apa sih yang selama ini Membuat kita Jengkel sama mungkin anggota keluarga kita Apa sih yang selama ini Membuat kita kecewa sama mereka Mama papa kita Cici koko kita Atau apa sih yang seringkali Buat kita sebel Sama orang tua kita Sama cici koko kita Atau sama saudara-saudara kita yang ada di rumah Mungkin Kekecewaan itu rasanya Berulang-ulang kali kita alami Sering banget kita lihat Dan akhirnya kita memilih Untuk akhirnya diam Memendam Supaya konflik itu Tidak berkepanjangan Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Hari ini kita mau belajar Dari sikap Yusuf Kita bisa melihat bahwa Sebenarnya Sejarah manusia Kekecewaan yang dia alami Itu begitu dalam Dia dijual Bahkan dia Saudara-saudaranya Berencara untuk membunuh Yusuf Itu bukan sesuatu yang mudah Untuk seorang anak muda Alami pada waktu itu Tapi kita bisa lihat teman-teman Respon Yusuf bagaimana Respon Yusuf adalah Ketika saudara-saudaranya datang Dia menerima keluarganya Dia kembali memeluk Saudara-saudaranya itu Dan dia kembali menunjukkan Kasihnya kepada saudara-saudaranya Oleh karena itu Kita mau belajar Dari sikap Yusuf ini Yuk sama-sama Kalau kita hadapi Ada sesuatu yang mengecewakan Di rumah Akibat apa yang orang tua kita lakukan Akibat apa yang cici koko kita lakukan Yuk kita sadari bahwa Peran kita di dalam keluarga adalah Mengasihi Apapun kondisinya Apapun hal-hal yang membuat kita kecewa Sadarilah bahwa peran kita adalah Untuk mengasihi Mengasihi kepada orang yang juga Mengasihi kita Yang juga baik kepada kita Itu tentu dilakukan oleh semua orang Tapi gak semua orang bisa mengasihi Orang yang mengecewakan kita Gak semua orang bisa mengasihi Orang yang sering bikin kita sedih Mungkin sering bikin kita kecewa Namun hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan Kita sebagai murid-murid Kristus Harus mengambil langkah ini Yaitu tetap mau mengasihi Apapun keadaannya Apapun perlakuan Mungkin orang tua kita Cici koko kita yang mengecewakan kita Kita harus berdiri teguh Untuk tetap mengasihi mereka Kayaknya susah deh kak Kayaknya gak bisa deh kak Memang kalau kita pakai kekuatan kita sendiri Kita gak akan mampu Tapi kalau kita minta roh kudus menguatkan kita Kalau kita minta roh kudus itu Terus meneguhkan hati kita Untuk bisa mengasihi Pasti kita akan bisa dimampukan Lalu yang kedua teman-teman Dari kisah Yusuf ini Kita bisa melihat bahwa Yusuf ketika bertemu saudara-saudaranya Dia gak lagi mikirin tentang hal-hal yang mengecewakan Dia gak lagi mikirin tentang Masa lalunya yang begitu berat Yang harus dia dapat pada waktu itu Yang dia pikirkan adalah saat itu Dia berpikir bahwa segala sesuatu yang mengecewakan itu Tuhan izinkan terjadi Untuk maksud dan rencana Allah Yuk sama-sama kita buka Ayatnya teman-teman Di dalam kejadian 45 Ayat 5 disini dikatakan Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku kesini Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu Disini teman-teman yang dikasih Tuhan Yusuf ketika bertemu saudara-saudaranya Dia gak lagi berpikir tentang hal-hal yang mengecewakan Mungkin dia ingat Tapi sikap hatinya teman-teman memilih untuk tetap mengasihi Dan dia mengarahkan pandangannya Bahwa segala sesuatu yang mengecewakan itu Memang Tuhan izinkan terjadi Untuk mungkin untuk rencana Allah dalam kehidupannya Dan itu benar Memang untuk menaruh Yusuf sebagai pemimpin atas Mesir Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Kita juga harus belajar dari kehidupan Yusuf Yuk untuk gak melihat terus hal-hal yang mengecewakan yang kita dapat Mungkin dari orang tua kita Dari cicikohu kita Tapi kita mau arahkan pandangan kita kepada Mungkin ada rancangan Tuhan Yang Tuhan sedang selipkan di tengah-tengah kekecewaan yang kita alami Mungkin di tengah-tengah hal-hal yang menyakitkan Di tengah kekecewaan yang sering kita alami Tuhan ingin mengajarkan kita tentang sabar Tuhan ingin mengajarkan kita tentang Apa itu mengasihi dengan kasih yang murni Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mengasihi dengan tulus Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tidak hanya mengasihi kelebihannya Tapi juga mengasihi kekurangannya Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Kalau kita punya cara pandang seperti ini Maka kita juga pasti akan dikaruniakan hati seperti Yusuf Yang mau mengasihi walaupun hal itu di pemandangan orang-orang dunia itu sulit Tapi ketika kita punya cara pandang yang seperti ini Maka pasti kita akan dimampukan untuk mengasihi keluarga kita yang mungkin mengecewakan kita Lalu selanjutnya yang ketiga teman-teman yang dikasih Tuhan Hal yang ketiga yang mau kita belajar dari Yusuf adalah Mungkin dia waktu itu tidak lupa kejadian yang dia alami pada waktu itu Tapi ingat Yusuf walaupun dia mungkin tidak lupa pada waktu itu Tapi dia punya sikap hati yang benar Yaitu tetap mau mengasihi Kadang kendala kita untuk bisa mengasihi orang lain adalah Kita terus teringat-ingat akan kesalahan orang tersebut Kita terus teringat akan kekecewaan yang kita alami karena orang tersebut Itu yang kadang menghalangi kita untuk mengasihi orang lain Atau bahkan mengasihi keluarga kita Tantangannya untuk kita adalah bagaimana caranya nih Walaupun kita masih ingat kesalahan orang lain Walaupun kita masih ingat hal-hal yang mengecewakan Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang membuat kita benci Tapi justru tidak lagi jadi masalah buat kita Justru kita punya langkah untuk tetap mengasihi mereka Walaupun kita masih ingat kejadian tersebut Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah Kalau kita jalan sendiri Tapi kalau kita jalan sama Tuhan Pasti kita akan dimampukan untuk mengasihi siapapun Termasuk keluarga kita yang sering ketemu sama kita Yang tiap hari mungkin kita lihat hal-hal yang mengecewakan Kita pasti akan dimampukan untuk mengasihi Jadi ingat peran kita di dalam keluarga adalah mengasihi Ingat kisah Yusuf tadi untuk bisa mengalihkan pandangannya Bukan kepada hal-hal yang mengecewakan Tetapi kepada rencana Allah Pasti ada maksud Tuhan di balik segala hal-hal yang mengecewakan yang kita terima Milikilah sikap hati yang benar Kalau kita memang belum bisa melupakan kejadian tersebut Yuk ubah sikap hati kita Meskipun kita belum bisa melupakan kejadian tersebut Tapi kita punya sikap hati yang benar Yaitu tetap mengasihi dia Apapun keadaannya Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Be generation dimanapun berada Saya berharap ialah firman Tuhan pagi hari ini Boleh terus menguatkan kita Untuk bisa mengasihi keluarga kita Apapun keadaannya Apapun yang mereka lakukan Kita tetap sadar Kita tetap sadar akan peran kita Untuk mengasihi mereka Seperti Tuhan mengasihi kita semua Amen Puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Allah Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Kalau pagi hari ini Kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firmanmu Kami juga bersyukur Tuhan Kalau hari ini kami mendengar tentang kisah Yusuf Yang mampu mengasihi saudara-saudaranya Yang mungkin mengecewakan dia pada waktu itu Tuhan mungkin hari ini kami alami kecewa dengan orang tua kami Mungkin kami alami kecewa dengan cici kami Mungkin kami alami kecewa dengan koko kami Mungkin kami alami kecewa dengan adik kami Atau mungkin dengan saudara-saudara lainnya Tuhan kami pengen punya sikap hati seperti Yusuf Yang mau mengasihi saudara-saudaranya Walaupun saudara-saudaranya sudah mengecewakan dia Kami ingin punya hati yang selalu mengasihi Dan menyadari bahwa peran kami adalah Mengasihi tanpa alasan Mengasihi walaupun dikecewakan Mengasihi seperti Tuhan Mengasihi kami Kami gak mampu Tuhan jalan sendiri oleh karena itu Kami minta Tuhan yang memimpin kami Supaya kami boleh senantiasa hidup dalam kasih Tuhan Terlebih lagi di tengah-tengah keluarga kami Thank you Tuhan Kami mau simpan kebenaran firman-Mu Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah Dalam kehidupan kami Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Amin Mari rekan-rekan big generation yang dikasihlah Tuhan Setelah kita beribadah kepada Tuhan Kita mau sama-sama mengarahkan hati Menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Oleh sebab itu rekan-rekan big generation yang dikasihlah Tuhan Mari sekarang terimalah berkat Rahmat anugerah dari Allah Bapak kita Cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan damai dengan roh kudus Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini Sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kalinya Bahkan sampai selama-lamanya Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa kami terima berkatmu dengan penuh rasa syukur Haleluya Mari yang percaya sama-sama katakan Amin Tuhan memberkati rekan-rekan big generation sekalian Amin Amin Terima kasih.